Halo, hai, yipi! Disangkan song with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada pertemuan hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin desain ucapan Happy New Year 2024 Teman-teman bisa bikin ini menggunakan Canva Free aja Dan nanti kalian juga bisa sesuaikan warna dari ucapan ini sesuai dengan pilihan kalian Misalkan mau warnanya kayak gini, atau mau kalian ubah jadi seperti ini, atau kayak gini, atau mungkin seperti ini Semuanya ini bisa loh teman-teman Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke Canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan masuk ke ukuran template desain yang akan kita pakai Disini teman-teman pilih dulu nih, apa ukuran desain yang kalian butuhkan Apakah kalian butuhnya Instagram Post, Instagram Story, ataupun yang lainnya Disini aku akan pakai ukurannya itu yang Instagram Post, yaitu 1080 x 1080px Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa klik satu kali pada bagian latar belakang desainnya kalian Kemudian di bagian kiri sini ada background color Teman-teman klik dulu, kemudian kita klik tanda tambah Untuk mengganti warna dari latar belakangnya teman-teman, itu ada dua opsinya Yang pertama solid color, yang kedua ini gradient color Yang akan kita pakai adalah yang gradient color Untuk warna putihnya, kita ganti dulu aja Kode hexnya itu C81616, yaitu warna merah Kemudian yang kedua kita ganti dulu dengan 309b2 Kita ganti dengan warna biru Nah dari sini, sebenarnya teman-teman bisa pilih aja warna gradient sesuai dengan keinginannya kalian Kalian bisa pilih aja warna-warnanya Kemudian kalau kalian udah pilih warnanya Di bagian bawahnya ini ada style teman-teman Ada yang berbentuk seperti ini Ada juga yang gradientnya dari atas ke bawah Ada juga yang ke samping, melingkar Atau yang menyamping seperti ini Jadi teman-teman juga bisa pilih style-nya sesuai dengan keinginannya kalian Bebas ya Kalau aku, aku sukanya yang linear gradient yang ketiga ini 135 derajat Sesudah itu, baru deh kita masukkan teks terlebih dahulu Kita klik dulu teks, kemudian at a heading Kita tuliskan new year Tapi kita pisah ya teman-teman teksnya Untuk new, kita perbesar dulu katanya Kemudian kita ganti dulu fontnya Di sini aku mau ambil font yang tipenya itu besar Dan juga jadi fokus utama desainnya kita Teman-teman bisa pakai font yang satu ini Nama fontnya ITC Motor Corpus Kita pakai yang regular ITC Motor Corpus Regular Kita klik terlebih dahulu Setelah itu kita kasih efek Kita kasih shadow Supaya ada sedikit perbedaan ya teman-teman Supaya nggak polos-polos banget nih desainnya kita Kita kecilin sedikit Kemudian kita atur rotasinya Kita kasih aja rotasi sedikit aja ya teman-teman Supaya dia ada sedikit perbedaan Nggak kaku-kaku banget gitu Kemudian kita copy paste Kita ganti dengan kata year Kita atur posisinya Taruh di bagian tengah Kemudian kita tuliskan 2024 Kita perkecil sedikit Taruh di bagian bawah Kemudian kita copy paste Pindahkan ke bagian atas Dan kita tulis katanya Happy Atur lagi ukurannya Tonton sesuaikan aja Dengan keinginannya kalian Tonton select dulu nih Semua bagian teksnya Kemudian kalian pastikan Teksnya teman-teman itu Berada di tengah-tengah desainnya kalian Tara Sudah deh Sudah rapi nih teman-teman Baru selanjutnya kita hias Di bagian pinggir-pinggir sininya nih Apa sih elemen-elemen Yang bisa kita pakai Di dalam desainnya kita ini Yang tentunya Ada di Canva Free Tonton bisa masuk aja Ke bagian elemen Untuk keyword yang pertama Kita akan pakai Glowing lights Kita klik grafik Kita akan pakai yang ini Yang free Kita perkecil dulu Kemudian kita taruh di pinggir Kita sesuaikan saja Bagian lampunya Copy paste lagi Kemudian atur rotasinya Untuk atur Tata letaknya Kita taruh Seperti ini Oke Sip Aku rasa Untuk bagian lampunya Sudah selesai ya teman-teman Selanjutnya Untuk keyword yang kedua Kita akan pakai Water color New year Masih di bagian grafik Teman-teman bisa search aja Yang ini teman-teman Yang ada gambar Water color Bentuknya itu Kembang api Tapi disini Untuk kalian masuk Ke kode setnya Teman-teman klik dulu Titik tiga yang ada di bagian elemennya Kemudian disini Ada yang namanya See more like this Jadi teman-teman bisa pilih deh Mana kembang api Yang sekiranya cocok Untuk desainnya kalian Misalkan nih Aku mau pakai Yang ini Kita perkecil aja dulu Taruh deh Di sebelah kanan Misalkan kita ganti lagi yang lain Mau pakai yang warna pink Kita perkecil lagi Kita taruh aja Sesuai dengan keinginannya kita Misalkan disini Gitu ya teman-teman Kalau sudah memilih bagian Kembang apinya Kalian back lagi Kemudian kalian cari lagi Elemen yang lain Di bagian bawahnya ini Ada banyak banget nih Pilihannya Seperti kembang api Ada tulisan nih Dengan topi Happy new year Ada juga Terompet Jadi teman-teman bisa Pilih aja Pilihan elemennya itu Sesuai keinginannya kalian Ada banyak kok Yang free ya teman-teman Misalkan yang ini Kita ambil Happy new year Kita taruh deh Di sebelah sini Kemudian Kita ambil lagi yang lain Bill ini Perkecil Kita atur posisinya Kita taruh aja Di sini Kemudian teman-teman Juga bisa klik Bagian magic recommendation Kita klik see all Nanti akan ada Pilihan-pilihan lain Yang berkaitan sama new year Dan terlebih lagi Tersedia di Canva free nih teman-teman Tuh keren ya Ada banyak banget nih Pilihannya untuk di Canva free Kita ambil aja yang ini Kita atur posisinya Misalkan nih Aku mau ambil Segini aja Nah teman-teman bisa crop Aja deh Bagian elemennya Copy paste Kita taruh di bagian bawah Copy paste lagi Taruh lagi di bagian lain Kita crop dulu Oke Kemudian kita taruh di sini Ini kita geser ke bagian atas Kemudian kita ambil lagi Yang ini deh Kembang api 2024 Atur tata letaknya Sesuai dengan Keinginannya Kalian Bisa di flip juga ya Secara horizontal Kita atur lagi Aku rasa Lebih cocok di sini ya Kita ubah aja Tata letaknya Nah Jadi lebih oke nih Teman-teman Kalau seperti ini Kita atur Rotasi Dari konfetinnya Kalau misalkan Tonton mau ubah Bagian page Desainnya kalian Dengan warna Gradien yang berbeda Tonton bisa masuk dulu Ke page ini Yang bagian bawah Kemudian klik Titik 3 Dan kita duplicate Dulu page-nya Kita copy paste aja Dulu teman-teman Nanti di page kedua Ataupun di halaman Selanjut-selanjutnya Tonton klik dulu Bagian latar belakang Desainnya kalian Kemudian kita Klik background color Dan baru deh Teman-teman pilih Warna gradientnya Misalkan nih Kita mau ganti Dengan warna pink Kita arahin aja Ke warna pink Kemudian kita ganti Variasi dari warnanya Bahkan kita kombinasikan Dengan warna pink Yang lebih tua Atau magenta Gitu ya teman-teman Seperti ini Kalian juga bisa memilih Lebih dari dua warna Ada tiga warna Juga boleh banget Tonton Misalkan kita mau Ganti dia dengan Warna merah Di bagian ujungnya Tuh Udah deh Jadi teman-teman Nanti kalian bisa Pilih aja Warna gradientnya Sesuai dengan Keinginannya kalian Dan Tara Sudah deh Selesai teman-teman Hasil desainnya Kalau misalkan Teman-teman pengen Bikin Ucapannya ini Jadi lebih menarik Lebih oke Kalian juga bisa Klik satu kali Pada bagian Desainnya kalian Kemudian Kalian klik Animate Disini ada Pilihan-pilihan Animasi Untuk bikin Desainnya teman-teman Jadi video Misalkan Kita mau bikin Dia jadi party nih Kayak ini Atau kita mau Buat dia drift Atau pop Nah Kayaknya yang pop Yang lebih cocok ya Teman-teman Kita pake aja yang pop Tara Kayaknya bagus nih Teman-teman Oke deh Kalau misalkan Teman-teman sudah Selesai mendesain Kalian bisa langsung Share Kemudian kalian download Downloadnya Sebagai MP4 video Kalau teman-teman Udah kasih animasi Tapi kalau misalkan Teman-teman gak pengen nih Kasih animasi Kalian bisa Save aja Sebagai PNG Kemudian kalian share deh Entah itu di media sosial Kalian Atau kalian kirimin Lewat whatsapp Kepada orang lain Gimana teman-teman Simpel banget kan Untuk bikin ucapan Happy New Year 2024 Selamat tahun baru 2024 Teman-teman Semoga di tahun yang baru Semakin banyak harapan Kalian yang tercapai Selamat Untuk tahun 2024 Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman Dapat informasi Kalau aku ada upload Video baru lagi Jangan lupa Untuk share informasi ini Ke teman Ataupun keluarganya kalian Supaya mereka bisa Belajar kanva juga Bareng kita Kalau misalkan Tonton ada request Tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Teman-teman Sampai jumpa Di video tutorial Selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa